Empat hari pasca ledakan, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat meninjau lokasi ledakan di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Jarod pun perintahkan seluruh kerusakan di sekitar lokasi ledakan segera diperbaiki, termasuk Terminal Transjakarta. Ada rencana untuk halte ini akan dicat ulang, tapi saya minta untuk betul-betul memperhatikan waktunya. Sehingga pada saat menjelang hari raya itu fitri, semuanya sudah selesai. Ini halte sangat strategis karena melayani 4 rute, dan setiap hari kurang lebih 60 orang naik turun melalui halte ini. Makanya harus bagus. Selain itu, untuk memperketat keamanan, PT Transjakarta diminta menyediakan metal detektor untuk memeriksa seluruh calon penumpang yang memasuki kawasan halte. Pemeriksaan dengan metal detektor diutamakan di sejumlah halte-halte yang ramai dan strategis. Saya minta untuk Transjakarta sudah untuk menyiapkan siapapun yang masuk halte itu juga diperiksa. Ada metal detektor, diperiksa semua. Mungkin pertama agak kurang nyaman ya, tetapi lama-lama juga biasa juga. Seperti kita mau masuk ke tempat keraman dulu ya, itu diperiksa untuk pengamanan. Bukan untuk kita mempersulit pelanggan tidak, tapi untuk menjaga betul suasana supaya aman. Sebelumnya, Rabu 24 Mei lalu, terjadi ledakan bom di terminal kampung Melayu. Lima orang meninggal dunia akibat peristiwa ini. Tiga di antaranya adalah anggota polisi dan dua lainnya terduga pelaku. Sedangkan sepuluh orang luka-luka dan masih melakukan perawatan intensif. Delviana Azari, Willy Azari, melaporkan untuk NET.